Berita pilihan lainnya, saudara mencari pembunuh satu keluarga. Penyebab tewasnya satu keluarga di Sekayu, Banyuasin, akhirnya terungkap. Polisi kini tengah mengejar pelaku pembunuhan. Penyebab meninggalnya satu keluarga yang ditemukan tewas di Kecamatan Sekayu, Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan, akhirnya terungkap. Dari hasil autopsi yang dilakukan dokter forensik, ditemukan ada bekas hantaman benda tumpul di bagian kepala jenazah. Keempat korban juga diperkirakan sudah meninggal dunia tiga hari sebelum ditemukan polisi pada 20 Desember lalu. Jadi dari keempatnya jenazah ini, yang dua laki-laki, dua perempuan, yang satu perempuan dewasa, satu anak-anak, dua satu laki-laki dewasa, satu anak-anak juga, itu semuanya kita jumpai adanya kekerasan tumpul di kepalanya. Tumpul tuh lah ya. Diprediksi udah berapa lama meninggalnya? Ya sekitar paling lama tiga hari, dua sampai tiga hari. Sebelumnya, warga Sekayu Banyuasin geger dengan penemuan mayat satu keluarga. Empat jenazah yang ditemukan diantaranya nenek berusia 70 tahun, seorang pria berusia 40 tahun, serta dua orang anak berusia 5 dan 15 tahun. Para korban ditemukan di lokasi berbeda. Kini setelah autopsi selesai dilakukan, keempat jenazah dibawa keluarga untuk dimakamkan. Sementara untuk mendalami kasus penemuan mayat satu keluarga, polisi membentuk tim gabungan untuk mengejar pelaku pembunuhan.